Informasi pertama ini kita awali dengan kasus prostitusi online. Ada seorang mucikari berinisial AS diamankan karena sudah menjajahkan wanita pekerja sek komersial di Hotel Pictorini. Bagaimana informasinya? Kita lihat di pantauan Bang Jek. Seorang pria berinisial AS 32 tahun warga kota Jambi diamankan tim Subdit 4 Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi karena menjajahkan pekerja seks komersial di Hotel Victory pada Rabu 8 Juni 2022 malam. Kasubdit 4 Renakta di Treskrim Umum Polda Jambi AKBP Christian mengatakan bahwa penangkapan terhadap mucikari AS berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Hotel Victory sering menjadi tempat transaksi prostitusi. Pada saat melakukan penangkapan, pihaknya hanya menemukan pasangan bukan suami istri di kamar tersebut. Dari pengakuan laki-laki tersebut, dirinya memesan PSK dari aplikasi MiChat yang ditawarkan mucikari AS. Atas hal itu, pihaknya kemudian melakukan penangkapan terhadap mucikari AS yang ternyata sedang berada di lobi hotel. Kalau dari keterangan dalam tahun terakhir ini, kemudian pengungkapan ini berdasarkan laporan masyarakat bahwasannya di sekitar hotel tersebut banyak transaksi terkait masalah TPPO. Terutama eksploitasinya adalah pelacuran seksual. Untuk perpensi sendiri, rata-rata bisa berhak? Kalau yang kita ungkap ini, rata-rata sudah dewasa di atas 20 tahun. Untuk keuntungan gimana, Pak? Keuntungan, Pak? Keuntungan kalau dari keterangan daripada tersangka, apa yang sudah didapat daripada korban, itu sebagian diberikan kepada tersangka. Indeksnya bervariasi, bervariasi. Dari mulai 50-100 ribu. Kalau pola merekrutnya gimana bisa dapat? Pola merekrutnya, ini sepertinya sudah ada jaringan ya. Dari pihak pelaku dengan rekan-rekannya, kemudian dia melakukan seperti membentuk aplikasi, melalui aplikasi macet, kemudian dari situ disetekan. Nah, makanya kenapa kita menerapkan bulanan TPPO? Karena di situ caranya dia melakukan perekrutan, kemudian melakukan penampungan. Nah, saat ini masih kita terapkan itu. Dari tangan mucikari tersebut, polisi turut mengamankan satu kotak kondom, satu unit handphone, dan uang tunai 300 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun. Dimas Senjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!